Halo Sohib Jakbus, sudah pada tau kan kalau sampah kita selama ini dibawa ke tempat pembuangan sampah terpadu atau istilahnya TPST Bantar Gebang? Nah, kamu perlu tau juga nih kalau kapasitas maksimal TPST Bantar Gebang adalah 49 juta ton, sedangkan saat ini sudah mencapai 39 juta ton. Dengan perhitungan rata-rata kita mengirim 7.600 ton sampah, maka sisa kapasitas yang tinggal 10 juta ton itu bisa terlampaui di tahun 2021. Berbagai upaya untuk mengatasi persoalan sampah sudah dilakukan, tetapi sebetulnya langkah yang paling efektif adalah dengan mengurangi produksi sampah dari sumbernya. Pemprov DKI Jakarta memulai dari internal lingkungan pemerintahan sendiri. Dengan dikeluarkannya Instruksi Gubernur No. 107 tahun 2019 tentang pengurangan dan pemilihan sampah di lingkungan pemerintah Provinsi Daerah Khusus DKI Jakarta. Jadi, yang tersebut memang diinstruksikan oleh Pak Gubernur bahwa kita harus mengurangi pengurangan dan pemilihan sampah. Nah, saya harapkan di semua kelurahan ini pegawainya itu menggunakan gelas atau tumbler. Ini hal ini supaya kita bisa mengurangi sampah yang ada di lingkungan kita. Kalau lingkungan kita sudah realisasi dengan masalah sampah atau pemilihan sampahnya dengan baik, kita akan memberikan contoh kepada masyarakat. Implementasi instruksi Gubernur tersebut antara lain dengan meminta para pegawai untuk membawa botol minum isi ulang atau tumbler, seperti yang sudah dilakukan salah satunya oleh kelurahan senen, sehingga pemakaian kemasan plastik bisa dikurangi. Kantin, toko, dan warung yang berjualan di sekitar kantor atau sekolah diminta tidak menyediakan kantong belanja atau peralatan makan dan minum berbahan plastik. Selain itu, setiap kantor di lingkungan Pemprov DKI Jakarta juga diinstruksikan untuk menyediakan tujuh tempat sampah terpilah sesuai jenisnya, yaitu sampah organik, kertas, iwes, B3, plastik, logam, dan residu. Di kelurahan senen ini, kita juga bisa mendapati pengolahan sampah organik menjadi kompos. Kalau kita sudah tertib di dalam pemilihan sampah, semua, baik warga maupun RT, RW-nya itu harus memberikan tahu juga kepada warganya. Harapan saya, ini loh sampah plastik, mau gue dipindahin di tempatnya. Ini yang dibuang, dipilah juga di tempatnya. Ini, ke depannya seperti itu harapan saya, supaya lingkungan kita lebih baik dan tidak ada tumpukan botol plastik maupun gelas plastik. Nah, Soib Jakus, kamu juga boleh loh mengajak serta orang-orang terdekat di lingkungan rumah kamu untuk mulai mengurangi produksi sampah? Sesuai dengan rogan Gubernur DKI Jakarta, Maju kotanya, bahagia warganya!